Memasuki hari ke-8 kedatangan KPK ke Jambi, sebanyak 12 saksi dari kalangan anggota DPRD, kontraktor, dan PNS kembali diperiksa pada Rabu 15 September 2021 di Gedung Mapolda, Jambi, untuk pemeriksaan suap ketopalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Rabu 15 September, Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi pada kasus suap ketopalu RAPBD Jambi tahun 2017-2018. BLT Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, memasuki hari ke-8 ini, sebanyak 12 saksi dari kalangan kontraktor, anggota Dewan, dan PNS kembali diperiksa di Gedung Mapolda, Jambi. Ada pun 12 saksi yang diperiksa diantaranya, Basri, karyawan logistik PT Atar Geraha Persada, RD Sandy Hefriya Wijaya, karyawan PT Atar Geraha Persada, Muhammad Imanuddin atau IIM, Direktur PT Atar Geraha Persada, Muhammad Ihwan Afdloli, Satpol PP Provinsi Jambi, Eka Marlina, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Nur Hayati, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Yanti Maria Susanti, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Kusnindar, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, M. Juber, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Mesran, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Karyani Ahmad, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, dan Nasri Umar, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, Dimasan Jaya Cek TV melaporkan